Intro Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk formasi kepegawaian di Kabupaten Majolengka. Tes CPNS dengan sistem komputer SIT test atau CAT ini Panitia memberikan 100 soal dengan materi tes intelijensi umum, tes suawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi. Selama 90 menit, peserta harus menyelesaikan soal yang diberikan Panitia dengan sistem online untuk menghindari kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan tes. Meski lokasi tes CPNS berada di luar Kabupaten Majolengka, yaitu di Hotel Radianci Pernacirebon, namun antusias peserta terlihat cukup tinggi. Sebelum memasuki ruangan tes, para peserta diperiksa dengan metal detector oleh aparat kepolisian dan satpol PP setempat untuk menghindari barang-barang bawaan selain yang dipergunakan untuk keperluan tes CAT. Terdapat 4.899 peserta mendaftar ke Panitia dari formasi yang dibutuhkan sejumlah 388. Jadi karena ini sangat terbuka se-Indonesia, jadi dimungkinkan dari mana saja ikut mengisi formasi di Kabupaten Majolengka. Saya berharap anak-anak yang sudah terdaftar, ini pun kan segini itu ada juga yang tidak memenuhi syarat pada saat daftar. Yang gugur pada persyaratan itu juga banyak, yang itu yang sudah terseleksi, memenuhi syarat dan bisa ikut seleksi atau testing itu. Ya ternyata menjadi, CPN di sini menjadi impian, masih menjadi kejaran gitu ya, semua pihak gitu ya. Apalagi dengan masa depan ASN yang sangat bagus barangkali begitu, mereka tidak ada pilihan lain kecuali. Oleh karena itu saya berharap, karena formasi sangat terbatas, peserta banyak, mohon pengertian dan pemahaman terhadap semuanya yang ikut terlibat dalam pelaksanaan sekalian ASN. Peserta PES mendaftar dari berbagai wilayah, termasuk pendaftar terjauh dari Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dari Majolengka, Jawa Barat, at Warus Pendi Triberta TV, Salam Triberta! Terima kasih sudah menonton!